Intro Ya terima kasih pemirsa anda masih bersama saya Gengudia dan juga Bupati Jombor Insinyur Haji Hendi Siswanto Kita membahas seputar 2 tahun kepemimpinan Bupati Hendi dan juga Gus Virjon yang menoreh banyak sekali prestasi Pak Hendi kita tadi sudah membahas mengenai Pari Trana Award 2022 Dan Satya Lencana Pratama itu juga sudah didapatkan di bulan Oktober 2022 Bisa dijelaskan Pak mengenai penghargaan ini sendiri? Jadi Satya Lencana itu penghargaan kepada Bupati ya Bagaimana kami ada beberapa desa dan itu ada dana yang dulu dari PNPM Dana itu yang tidak terpakai kembali yang diusahakan dalam bentuk BUMDES Dalam bentuk BUMDES dan itu dari 26 itu Se-Indonesia ini ada ini baru Jember yang bisa kami SK-kan Kami urus perizinannya dan sudah selesai 26 desa itu menjadi BUMDESMA Jadi itu anggar uang yang ada itu yang cukup banyak Jumlahnya cukup besar biasanya itu bergulir lewat simpen pinjam Dan ini sekarang bisa dikembangkan lagi mereka seperti kurang lebih seperti kooperasi Mereka bisa beli pupuk, membantu pupuk, bisa seperti itu Dia lebih luas lagi jangkauan usahanya Dan itu kemarin diberikan penghargaan oleh Bapak Menteri PDTT Baik, ada 26 BUMDESMA di Kabupaten Jember Pak Hendi apa upaya yang akan dilakukan Pemkap Jember Agar ini bisa menjadi penggerak ekonomi desa Pak? Ya tentunya kami akan memberikan peluang sebesar-besarnya kepada teman-teman BUMDESMA Yang 26, mereka punya modal besar Tidak beda jauh dengan para pengusaha-pengusaha yang lain Kalau kita ibaratkan pengusaha, mereka pengusaha semua itu, 26 itu Mari sama-sama ambil kerjaan di Pemkap boleh itu Kita perlakukan sama profesional dengan sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain Seperti mereka mungkin pengadaan kuliner sebenarnya Mungkin pengadaan-pengadaan makanan untuk Pemkap Pengadaan-pengadaan apa, kegiatan-kegiatan pengadaan seperti di sekolah-sekolah Bisa mereka masuk gitu Bisa masuk semua Tergantung teman-teman ini Dan ini cepat besar nih Ini cepat besar dan dampaknya terhadap anggota-anggota yang ikut di dalam itu Mereka akan dapat SHU Hasil akhir tiap tahun itu mendapatkan banyak gitu Dan ini yang sistem ini yang keren Dan sistem keren ini untuk menciptakan jemberpreneur ya Jemberpreneurship Jadi jember ini tempatnya para wira swasta-wira swasta semua Ahli-ahli wira swasta semua Jadi ketergantungan terhadap pemerintah dia tidak terlalu banyak Pemerintah hanya bentuk supporting saja Stimulan dari pemerintah dalam bentuk APBD Tapi pelaku ekonomi di lapangan semua masyarakat jember Ini keren Baik keren, jemberpreneurship Pak Hendi, selain Satya Lencana Ekonomi Ada juga Satya Lencana Pratama Di mana ini jember sudah tidak ada lagi desa tertinggal Namun ada desa berkembang dan maju mandiri saat ini Pak Hendi, upaya apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Hingga bisa menghapus desa tertinggal ini sih Pak? Gini, kita ini Masyarakat Sebenarnya desa jember sudah tidak ada di jember tertinggal Sama sekali tidak ada di jember semua Tinggal kita membranding saja mereka Mengedukasi lagi mereka Untuk seluruh pergerakan ekonomi-perekonomian yang ada di daerah itu Di desa itu bisa untuk terdistribusi dengan baik Makanya kami untuk memperbaiki satu infrastruktur Kita perbaiki di situ Sehingga mereka tidak sulit-sulit lagi untuk melakukan jual beli perdagangan mereka Hasil bumi mereka Lampu-lampu PJU semua kita siapkan semua Dan tentang bagaimana mereka untuk kegiatan-kegiatan aktif terhadap posyandunya Mereka kita hidupkan kembali Kita rangkai kembali Karena memang untuk ngomong desa tertinggal itu jaraknya terlalu jauh-jauh Komunikasinya sulit Sekolah-sekolah kami penuhi semua dengan ada guru-guru yang ada Mereka tidak susah lagi untuk nyari sekolah Puskesmas Puskesmas itu kita layani dengan baik Sudah lengkap dokter-dokternya semuanya Sehingga tidak ada lagi yang tertinggal Kita hidup di pinggiran Kabupaten Jember dengan di kota Jember Morena kurang lebihnya sama Baik keren Jember sudah tidak ada lagi desa tertinggal Pak Hendy Angka kemiskinan di Jember juga turun ini Pak Boleh dijelaskan data penurunannya Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini Jadi dari 38 Kabupaten Kota Kita dulu tahun 2020 Kalau tidak salah ini Ini kita peringkat kedua di bawah Nomor 36 Sekarang ya tidak jauh-jauh amat juga Saya tidak terlalu bahagia juga Sudah turun Tapi nomornya 21 masih Bagang Masih banyak yang miskin Tidak senang lah saya Tidak senang Jadi masih belum sukses proyeknya Ya targetnya nomor 1 Yang menghilangkan kemiskinan tidak mungkin Tidak mungkin Karena harus ada perbedaan ya Hidup ini ada plus minus ya Di situ Tidak sempurna Ini kaya semua gak mungkin Pasti ada yang miskin Tapi miskinnya jangan banyak-banyak Jangan banyak-banyak ya Kalau miskinnya banyak-banyak ini terlalu juga ini Gitu Saya di posisi 21 gak bahagia amat Masih banyak Masih puluhan ribu orang Yang perlu kita support ya Kita bantu Jangan dianggap kami bahagia Enggak lah Ya Hasil Cuman menyampaikan ini Dalam rangka memberikan motivasi Ada Hasil kerja ini ada Hasil kerjanya teman-teman ini ada gitu Bangga ya Biasa-biasa saja Nanti kalau sudah nomor 2 Dari atas ya Nomor 2 atau nomor 3 Ya ini Sudah mungkin Ya agak bagus lah gitu ya Untuk Mentreatment sisanya Kalau katakan sisanya kurang 10 ribu gitu ya Ini Lebih mudah Banyak yang mempunyai Kalau mentreatment yang sedikit Lebih gampang Gantian Mungkin kalau yang miskin Bisa jadi Yang miskin memang Kepingin miskin bener Ada Gak mau kerja Gak mau apa gitu ya Sudah dikasih Belakititas Gak mau kerja juga Ada juga seperti itu Baik Namun ini pastinya Kabar menggembirakan Kabupaten Jember Sudah naik Naik ke 21 Baik Jadi bukan naik Terbang nih Sudah terbang Kita terbang ke 21 Sama dengan Pond Prof Pond Prof kita Awalnya dulu nomor 24 ya Peringkat 24 Dari Kabupaten Kota 38 Kabupaten Kota Kita naik ke 9 Terbang ke 9 ya Wow Kalau naik tangga 15 tangga Capek Terbang aja Wow terbang ke angka 9 Pond Prof Mudah-mudahan bisa bertahan Mudah-mudahan Mohon dukungan semua ini Mempertahankan Gak gampang juga nih Oke siap Pak Hendi Juga ada pengobatan gratis Yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten kepada masyarakat Cukup bawa KTP aja Bisa berobat Ke rumah sakit Dan juga puskesmas Upaya dilakukan pemerintah Agar masyarakat tahu Akan adanya layanan ini Pak Ya Jadi kami lewat puskesmas Puskesmas Kami memang Memang masih ada beberapa Masyarakat yang belum tahu Ini namanya program J Pasti Keren J Pasti Keren J Pasti Keren Jadi artinya begini Semangatnya ya Semangatnya itu bahwa Jember ini Ini kami kan pelayan masyarakat ya Kami Pemkap Bupati Dan terus Struktur bawahnya ini Pelayan masyarakat Bukan bosnya masyarakat Bosnya Kami itu adalah rakyat Jember Yang memberikan gaji pada kami Kami digaji oleh rakyat Dan tentunya kami ini adalah Pelayan masyarakat Dan masyarakat Jember ini punya Namanya rumah sakit Dr. Subandi Itu rumah sakit Daerah Rumah sakit umum daerah Rumah sakit umum daerah RSUD Dr. Subandi Daerah Ada daerahnya Terus ada rumah sakit Umum daerah Balung Rumah sakit umum daerah Kalisat Dan 50 Puskesmas Ini semua milik rakyat Jember Kalau pemiliknya Bapak Bapak Ageng Bisa Menghayati ini kira-kira Memikiran itu Masa pemiliknya bayar? Iya Maksud Aku pemiliknya Pemiliknya rakyat Jember Tapi suruh bayar Mungkin pemilik apa yang namanya? Nah itu Ilustrasinya disana lah ya Makanya kami Memberikan satu kebijakan Bahwa J Pasikaran ini adalah Bagaimana kita memberikan Satu gratis kepada masyarakat Jember Yang berkat IP Jember Untuk Untuk ini ada tanda kutipnya Tidak mungkin gak bayar semua kan Kalau gak bayar semua terus Operasional dari mana? Gitu ya Yang kelas 3 saja Mbak Ageng Yang masuk kelas 3 Atau hamil melahirkan Sakit apa Bedah jantung Bahwa ketika beberapa hari yang lalu Berapa bulan yang lalu Kami bedah jantung terbuka Biayanya itu kalau Tanpa bayar Tanpa kalau bayar Itu sekitar 140 juta Itu gratis gak bayar? Nul rupiah Jadi saya berdoa Masyarakat Jember semua sehat Amin Semua sehat Tapi apapun nanti kalau Terjadi sesuatu sakit Pergi ke rumah sakit Jangan di rumah Pergi rumah sakit gak bayar Ke puskesmas dulu Terus ke rumah sakit Rumah sakit umum kita ya Rumah sakit umum kita Ada 3 itu Baik ini kabar yang bagus Untuk masyarakat Jember Yang ingin berobat Ketiga rumah sakit Dan juga 50 puskesmas Pak Hendi ya Gratis hanya cukup Membawa KTP saja Pak Hendi jika kita tadi Sudah berbincang seputar Kesejahteraan masyarakat Saya ingin beralih ke Infrastruktur nih Pak Terutama jalan Pak Hendi 1200 km jalan di Jember Sudah mulus Namun masih ada Jalan beberapa yang rusak Masyarakat bertanya-tanya nih Pak Kapan ini akan dibenahi? Ya Jadi yang pertama saya mohon maaf Kepada masyarakat Jember Yang masih belum kesentuh jalannya Ini bukan karena Kesengajaan tidak sama sekali Karena memang kita Anggarannya memang terbatas Namun percayalah semua Komitmen kami Sampai kami nanti 2024 nanti Tidak akan ada Di seluruh Kabupaten Jember ya Sampai ke kaki gunung semua ya Harus mulus semua Kalau memang ada anggarnya Kalau perlu ke rumahnya Mbak Ageng Masuk ke dalam Boleh Pak Enggak-enggak maksudnya begitu Tapi yang jalan Jalan semuanya harus mulus Dan kami sekarang Kerusakan di Jember kemarin Tahun 2021 itu Kerusakannya ada Jalan itu ada 1900 kilo Total jalan di Kabupaten Jember ini Semua masuk ganggang Kampung semua Dihitung semua 2975 kilo Mbak Ageng Yang rusak 1900 kilo Kemarin tahun 2021 Pertengahan Sampai lompat namanya Proyek Multius Di tahun 2022 Akhir apa Pertengahan juga ya Itu selesai kira-kira 27-8 bulan Kami sudah Alhamdulillah Bisa nyelesaikan 1200 Masih ada 700 kilo lagi Yang salah satunya Yang ditanya Mbak Ageng tadi Punya saya kok mana Ada yang marah juga Sama saya Di Instagram Kami dimarahi Kenapa Di aspal-aspal kami Yang lain sudah Kami belum Bagaimana ini gitu Ya mohon sabar Kepada warga Jember semua Insya Allah Kami berkomitmen semuanya Ini kalau ini Ini bergantian saja Ya cuman masalah waktu Dan Anggaran kita bertahap Gitu Anggaran kita bertahap Insya Allah 2023 Akan kami teruskan Dan mudah-mudahan 2023 2023 2023 Kelar semuanya Ya Pak Hendi Jika jalannya ini Sudah mulus tentunya Pengiriman hasil Pertanian dan perkebunan Ini akan sangat mudah Untuk dilakukan oleh masyarakat Ngomong-ngomong Soal pertanian Pak Hendi Juga mendapatkan Penghargaan Di bidang peningkatan Ketersediaan pangan Di Jawa Timur Upaya dari pemerintah Untuk mendorong Jember Menjadi kabupaten Suasembada pangan Namun jangan dijawab dulu Pak Hendi Kita akan kembali Setelah jeda berikut ini Terima kasih telah menonton